Halo, hai guys, oke, jumpa lagi bersama aku Vladimir di konten Blitz Blitz Souls atau BBS ya guys ya Dan kita balik lagi di konten tips pola Awaken Epic Raid guys ya Yang seperti biasa nih ritual di channel ini Jadi kalau baru muncul air lagi itu kita harus tunjukin polanya supaya kalian pada tau guys ya Nah disini jadi kita udah masuk ke Awaken Epic Raid Tulang Ikandi atau Fish Bondi guys ya Nah disini kita lihat dulu lah ya dari bonusnya dulu guys Bonusnya disini yang jelas kalau buat cara ungu hari ini ya Karena aku lagi mainnya di hari Jumat guys Yang bagus jelas ada si Zayel lah yang lumayan guys ya Tapi disini jujur sebenernya bonusnya pada kocak-kocak guys ya Jadi yang aku bilang lumayan ini ada si Toshiro juga ya Karena dia punya barrier guys Sama ada si Soifon TB juga Tapi kurang rekomen karena dia car NAD Melee guys ya Jadi disini sih kesimpulannya emang bonusnya Amburadul guys ya Jadi kita langsung bahas aja di Fish Bondi kali ini yang jelas bedanya sama yang Epic Raid Mar Yang jelas darahnya lebih tebel yang sekarang Dan juga serangannya lebih bervariasi dan lebih susah guys ya harusnya Disini kita mungkin lihat dulu aku biasa ya langsung jelasin yang ultimate aja guys ya Karena yang paling susah jelas Disini dia skillnya cuma ada knockback guys ya sekali lagi Jadi emang karena dia Epic Raid pertama Nah jadi ya makanya disini skillnya knockback guys Jadi dia auto emang knockback dari awal ternyata udah ada guys ya skillnya Knockback tuh apa guys Jadi knockback tuh dorong sampai ke tembok guys ya Jadi disini ya kalian jangan sampai agak menjauh guys Karena kok kalian didorong sampai ke tembok Bakal kena wall trap yaitu paralyzing guys ya Atau kasih setrum sama temboknya guys Jadi disini back lagi ke ultimate cuma kasih 2 kesempatan buat hidup lagi Dan setiap element itu durationnya kok ke boss itu guys Efeknya dikurangin 80% Jadi instakil juga gak ngefek Sementara weekend defense itu ngefeknya bentaran doang ya Sedangkan yang lain kayak element reversal gak ngefek Dan juga barrier piercing Jadi maksudnya apa? Boss itu ya punya kemampuan first barrier guys Jadi kok kalian punya barrier Didorong ke tembok guys Itu tetap kena damage ya Oke jadi disini aku bersama dengan Aizen Anif Jadi sesuai dengan back soundnya guys ya Aku bakal ngasih tips bersama dengan Aizen Anif guys ya Lord of the beliau-beliau guys ya Jadi disini aku pake familiarnya jelas yang emang membantu car SP banget guys ya Ada si Toshiro, ada si Kenny guys ya Dan ada si Noetora Jadi karena dia cuma punya knockback guys ya Skillnya si Fish Bondi aku pake Noetora Supaya gak kedorong jauh-jauh banget Yaitu fungsinya dari knockback resistance guys ya Yang penting disini second efeknya ini Harus damage infinite at full stamina Kalau mau cepet kelar guys ya Atau mau damagenya menggila gitu Yuk kita langsung bahas ke ACC ACC biasa guys ya Yang paling ideal buat car SP dan Soul Reaper guys ya Ada si Lieutenant Bat, ada Fortipil dan ada si T-Shot ya Terusnya buat linknya jelas aku juga nge-boost banget full stamina guys ya Ada si Toshiro Sebenernya dia bonus epic rate kali ini guys ya Cuman yaudah nantilah aku kapan-kapan review juga guys ya Pake si Toshiro ini Tapi dia cocok banget buat jadi link karena full stamina damagenya 25% ya Terus sisanya ada Chado dan ada si Senkaizen Jadi disini total buat full stamina damage boostnya plus T20 ya Udah 172,5% bro udah gila ya Tapi disini baik lagi guys Ini bukan cepet-cepetan kelar ya Jadi aku bakal bagi tips pola Kalau bisa kita ulang 2 kali ya guys ya polanya di setiap fase gitu Oke jadi tanpa basa-basa lagi kita langsung masuk ke room ultimate-nya ya Let's do it Oke guys tapi sebelum kita masuk ke dalam gamenya Aku mau ngasih sedikit tips buat kalian Karena ini sangat berpengaruh buat nanti kita main di epic rate-nya guys Karena disini epic rate-nya makin susah guys Dimana si Fistbondi ini dia ngeluarin serangan area berdasarkan ya di hadapan dia gitu guys Ada kan yang waktu aku udah bilang guys ya Ada front, left, right, dan back guys ya Atas, bawah, kiri, kanan Jadi disini karena kalian misalnya main berenem ya Aku saranin kalian buat grafiknya itu di rata kiriin aja guys Nah ini kalau misalnya mainnya berenem guys Kenapa? Supaya kita bisa ngeliat dengan jelas arah serangan one shoot dari bossnya guys Karena kalau kalian mainnya rata kanan Itu semua grafik dari SA temen-temen Kalian tuh bakal kena semua ke kita Jadi buta guys mata kita ya Makanya sini makanya jadi main aja Atau rata kiri buat epic rate-nya ya Oke kita langsung masuk ke dalam gamenya ya Oke guys kita langsung ke dalam room ultimate Dari si Tulang Ikan D Versi Awakened ya Jok kita langsung mendekat ke dia guys Karena dia bakal ngeluarin serangan 4 area ya Nah mendekat dia supaya lebih gampang nge-dotsnya guys Jok kita menjauh disini Karena dia bakal kasih one shoot dulu terus ngedorong ya Sambil serang aja Disini kita liat guys Nah disini front guys ya Jadi kita harus di belakang dia guys Nah kuncinya kalian gak usah peduliin ini guys ya Panak-panak hijau kematian itu Jadi kita kalau misalnya nama jurusnya Selain back guys Kita harus di belakang si Peace Bondi ya Oke dia udah mulai ngulang lagi disini Menjauh lagi Coba biar kalian ngerti aku ulangin lagi ya Nih jadi disini kita liat nih Nah right berarti kita di belakang dia aja guys Sudah-sudah Belakang dia aja Nah tempel di belakang dia ya Nah front Kita di belakang dia juga guys Nah gitu ya Kuncinya gitu guys triknya Jadi kalian gak usah peduli sama panah kematian ya Oke dari fase 2 Dia bakal ngeluarin serangan beam ya 4 dia di awal Terusnya dia bakal serangan beam juga guys Segala area dan one shoot di tengah Jadi harus menjauh Oke Nah ini dia bakal ngeluarin serangan 4 vortex dan one shoot juga guys Jadi kalian tetap jauh-jauh ya Nah kita langsung liat guys Ini membelakangi boss lagi guys Membelakangi boss lagi ya Oke mau serangannya lagi gak? Enggak ya Lanjut lagi Kita udah mulai ngulang lagi guys Aman ya Disini aku gak sengaja nganyerang guys Supaya polanya kalian ngerti ya Kita ulang lagi yuk Sip Nah nih Ini kan dia bakal ngeluarin 4 vortex lagi Kita menjauh guys Habis one shoot Kita langsung pantau guys Nah ke belakang dia Sip Nah ini sebenernya aku nungguin yang lurus back guys ya Karena kalau back itu agak mengecoh Kita harus di depan dia guys Karena kalau back itu dia bakal Ini ya Serangannya ke belakang dia gitu Jelas ya Terjemahannya kan back itu belakang Aku tungguin nih guys Ini ya Kita ulang lagi One shoot dulu Langsung pantau Nah ini back guys Kita di depan dia guys Depan komok ya Itu dia guys ya Oke Ngerti gak jadi konsepnya Baik lagi guys Jadi disini ada 4 area Ini aku di Kanan Ini kiri Atas itu front Bawah itu back ya Yuk Ini dia bakal ngeluarin serangan 2 beam dan 2 area Gampang yang hindarinnya Kita ke atas guys Karena itu ya Beam pertama muncul di bawah Jadi kita nyebrang aja Itu kuncinya Nah ini dia bakal dorong kita Membelakangi Membelakangi Nah sip Membelakangi Oke Aman ya Tapi kita kena damage Dari dorongan itu guys Dari si confusion tadi ya Sip Nah itu tuh tuh Beam pertama muncul di kanan Jadi kita disebrang ya Nah gitu guys Di kiri jadinya Sip Kasih dorong lagi Front kita di belakang dia Sip Aman ya Nah Yuk Hindarin lagi guys Aku sengaja Nggak mau ulti guys Karena biar ngulang kolanya Biar kalian makin ngerti ya Nah 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 Sini kita ke bawah Ke bawah Awas ya Sip Nanti dia bakal dorong kita lagi Awas kena pusing Namun belakangnya dia lagi Sip Aman Oke Aman ya Nah Lanjut lagi Ulang terus guys Sampai mampus Nah Katas Katas guys Karena beam pertama di bawah ya Jadi kita menyebrang aja Sip Tuh didorong lagi Nah belakang Eh ini depan dia guys Karena back ya Nama jurusnya ya Sip Oke Untungnya dia cuma sekali doang guys ya Karena kalau di air tuh Dua kali dia kayak gitu tuh Habis ngasih pusing ya Sip Kita sebrangnya lagi Mungkin aku ulti kali Udah bosen kalian pasti guys Nih Front Front Kita di Nah di belakang dia Bener ya Nah sip Juar Juar Oke Sip ya Apakah mati Dan mati Guys ya Jadi itu dia guys Kuncinya sebenernya Bukan hafalan guys ya Mending kalian jangan hafal Karena kalau hafal itu Bakal bingung Dan sering mati guys ya Karena sering ngeblank Otak kita ya Sama si bos ini Bos ini udah gila guys ya Bos ini jangan kalian remehkan guys ya Ini boleh nih air pertama Tapi gila guys Ini menguji otak banget Jadi Kalau bisa sih kalian pahamin Trick yang tadi guys ya Supaya ngerti gitu Kalau hafalan Malah susah guys ya Oke jadi Egek Gaming Oke guys Jadi paling itu aja Buat tips pola air Kali ini Semoga membantu Buat kalian semua Jadi Sekali lagi guys Pahamin triknya ya Jangan menghafal Karena justru Kalau menghafal Jadi Otak kalian Makin bekerja Dan makin ribet ya Jadi mending Apalagi Kalau main berenang Sekali lagi guys Jadi tipsnya tadi Grafiknya dimatiin aja ya Buat epic rate Karena Kalau kalian nyerangnya Rame-rame Itu gak keliatan nanti Serangan dia Ke arah mana ya Si bosnya itu Oke Jadi Semoga bermanfaat Juga buat kalian semua Dan thank you Buat dengan nonton Lekas subrek Dan apapun itu Aku apresiasi And see you guys In the next tips Pola air Kedepannya yang jelas Sebulan lagi guys ya Oke Jadi Ciao